Pertama-tama saya berterima kasih buat semua penitian Natal yang sudah berjuang untuk mensukseskan akan Natal kita pada tanggal 13 sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Semua kebaikan daripada saudara-saudaraku yang telah berjuang kami tidak sanggup membalasnya tapi doa kami agar kemurahan Allah boleh sungguh lagi dikaruniakan bagi saudara-saudaraku yang telah berjuang di dalam mempersiapkan akan Natal kita. Harapan dan doa kita agar apa yang sudah dikerjakan itu boleh bernilai kekekalan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat Brian mari kita berikan tepuk tangan buat beliau silahkan berdiri Brian 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 Prana ya terima kasih Revan lagi di Tokyo kan jadi tidak bersama terima kasih dek terima kasih buat semua penitian yang ada. Berbicara tentang Christmas bukan merupakan hal yang gampang. Mengapa? Karena berbicara tentang Christmas itu menjadi sebuah paradoks. Paradoks artinya bukan sebuah pertentangan tetapi sesuatu yang kelihatannya bertentangan. Mengapa? Karena ketika bicara tentang Allah jadi manusia maka akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Bahkan untuk menjawab itu ada seorang uskup besar dari Katamburi itu namanya Anselmus. Dia menulis satu buku yang berjudul Kur Deus Homo. Homo disana dalam bahasa latin itu artinya manusia. Allah jadi manusia dan dia membahas itu dengan bervolume-volume buku yang ditulis hanya dalam tema itu. Artinya Christmas itu bukan merupakan sesuatu yang gampang tetapi merupakan sesuatu paradoks tetapi inti daripada kekristian hati sendiri. Perlu kita pahami bahwa Christmas bukan tujuan akhir daripada kedatangan Kristus. Saya ingin setiap kalimat yang keluar itu saya sudah pikirkan ulang-ulang dan setiap pernyataan yang keluar itu punya makna yang begitu dalam. Sehingga saya minta supaya kita berkonsentrasi untuk mengerti sehingga setiap kesempatan itu tidak lewat begitu saja. Mengapa? Christmas bukan tujuan akhir kedatangan daripada Kristus. Tetapi Christmas adalah awal dimana Kristus akan mengerjakan akan karya keselamatan itu sendiri. Maka Christmas merupakan pintu awal untuk masuk dalam tujuan keselamatan itu sendiri. Tetapi ketika kita berkata bahwa Kristus adalah, Christmas adalah pintu awal. Maka orang akan bertanya bagaimana pintu awal itu dibuka? Maka kita akan menjawab dia membuka pintu itu dengan dia yang adalah Allah. Dia menjadi manusia. Ketika saudara dan saya berkata bahwa dia menjadi manusia itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagi orang Kristen itu sesuatu yang mungkin logis. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Allah itu sesuatu menjadi pertanyaan besar. Dan mereka akan berkata mana mungkin itu bisa terjadi. Hari ini kita bicara tentang Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak cunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat yang ke-14 ini John Piper itu membahasnya dalam 10 khutbahnya. Secara bertulut-tulut. Ayat ke-14 saja. Sehingga ketika membaca beberapa buku-buku dari John Piper dan juga beberapa tokoh-tokoh. Saya tidak berani menghutbahkan ini. Ayat ini di dalam satu khutbah. Tetapi saya akan mengkhususkan kalimat firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Fokus saya adalah mengapa firman itu jadi manusia. Mengapa firman itu harus jadi manusia. Tetapi sebelum saya menjawab firman itu jadi manusia. Saya membawa kita untuk melihat beberapa pertanyaan tentang firman menjadi manusia. Yaitu kita memahami bahwa firman itu adalah ala, ala jadi manusia. Betul ya? Dalam terjemahan bahasa Yunaninya, ala jadi daging. Ala masuk ke dalam daging manusia. Ala menjadi shards. Shards itu adalah daging. Pertanyaannya adalah, Betulkah? Logiskah ala yang besar bisa jadi daging atau manusia? Nah, jemaat Tuhan yang kekasih. Ada tiga pertanyaan besar. Yang pertama adalah begini. Kalau ala jadi manusia, Kalau ala jadi manusia, Apakah dia masih tetap ala? Berarti kehilangan kealahannya. Itu kan pertanyaan yang pertama yang perlu dibicarakan. Tapi kita memahami bahwa konsep ala jadi manusia, Sekali lagi saya jelas secara singkat. Coba saudara perhatikan pertanyaan saya ini. Kalau ala jadi manusia, Apakah sama dengan nasi menjadi bubur? Ataukah saya menjadi pendeta? Itu sama-sama menjadi ya. Nasi jadi bubur, Ataukah saya menjadi pendeta? Kalau ala jadi manusia, Mana yang saudara pilih? Nasi jadi bubur, Atau saya jadi pendeta? Apa maksud bapak? Jelas kan loh bapak. Nasi jadi bubur berarti masih ada nasinya enggak? Enggak ada. Saya jadi pendeta, Masih ada sayanya enggak? Kalau demikian saudara pilih yang mana? Ya, Bukan berarti Tuhan Yesus jadi pendeta seperti saya, Bukan itu maksudnya. Tapi mari kita lihat, Menjadi di sana firman jadi manusia, Ala jadi manusia, Bukan berarti ketika dia ala jadi manusia, Kemudian dia kehilangan kealahannya, Tidak. Kalau kehilangan kealahannya, Berarti itu sama dengan nasi jadi bubur. Maka saudara tidak akan pernah bisa mencari nasi di nasi itu. Karena apa? Nasinya sudah berubah, Menjadi bubur. Maka tidak ada lagi nasinya, Itu maksudnya. Nah banyak orang bertanya tentang, Ala jadi manusia, Dengan konsep apa? Itu tidak logis, Kalau demikian berarti, Ala jadi manusia, Maka dia kehilangan kealahannya. Kenapa? Dia berpikir dalam konsep, Nasi jadi bubur. Bubur. Alkitab tidak bicara itu. Tapi Alkitab bicara, Ala jadi manusia, Adalah alanya tetap ada, Tetapi hanya penambahan adalah manusia. Maka kalau saudara dan saya baca, Filipi pasal 2, Ayat yang ke 7, Filipi pasal 2, Ayat 7, Di saat dikatakan, Ayat 6, Ayat 7, Dia menjadi rupa Allah, Dia adalah rupa Allah, Menjadi manusia. Istilah rupa Allah itu, Bahasa Yunaninya huperkon. Huperkon, Saudara tahu? Huperkon. Popkon tahu Pak. Tapi huperkon saya enggak tahu. Huperkon itu, Bahasa maksudnya, Bahasa bikin penting sekali. Huperkon itu adalah rupa Allah, Itu huperkon adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. Dalam naturnya, Dia tidak boleh berubah. Dia tetap eksis. Sehingga walaupun dia ketambahan, Natur yang lain, Natur asli itu tetap ada. Maka ketika dikatakan bahwa Allah itu di dalam, Yesus itu di dalam rupa Allah. Huperkon. Allah yang esensinya, Yang tidak pernah berubah. Esensi ini ditambahkan apapun juga tidak berubah. Kemudian baru dia mengambil rupa sebagai manusia. Jadi Allahnya tidak berubah, Tapi ditambahkan kemanusiaannya. Mungkin muncul pertanyaannya, Untuk apa ditambahkan kemanusiaannya? Supaya dia bisa mati ganti kita. Allah tidak bisa mati. Amin itu. Maka harus ditambahkan kemanusiaannya, Supaya kemanusiaannya itu yang mati ganti kita. Tapi kehalaannya harus tetap ada. Karena kalau kehalaannya hilang, Maka dia tidak bisa menjadi juruselamat buat kita. Nah inilah perbedaan konsep tentang Allah, Di dalam kekristianan dengan agama yang lain. Maka coba tanya pada orang Kristen, Saudara mengerti kenapa Yesus berinkarnasi? Coba ditanya apakah dia berinkarnasi? Apakah Allahnya berubah? Belum tentu sebuah orang Kristen bisa menjawab ini. Kenapa? Karena dalam setiap hutbah yang dicari adalah tertawa-tertawa melulu. Tapi tidak pernah mau berpikir tentang kekristianan itu sendiri. Padahal kita memahami, Alkitab adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan lebih dalam. Di sana akan mengubah konsep berpikir kita. Sehingga kekristianan kita tidak seperti orang lain, Yang kosong adanya. Maka disini mari kita kembali kepada konsep ini. Kita memahami bahwa ketika Firman jadi manusia, Allah jadi manusia. Allahnya tidak pernah berubah jadi manusia. Tetapi natur Allahnya tetap. Tapi ditambahkan kemanusiaannya. Maka yang lahir dari kandungan Maria, Itu bukan Allah. Karena Allah tidak pernah bisa dilahirkan. Amin itu. Tapi yang lahir dari kandungan Maria adalah kemanusiaannya. Maka Yesus itu harus punya dua natur. Natur sebagai Allah dan natur sebagai manusia. Harus marah-marah supaya semua dengar. Karena ini pelajarannya. Kadang orang tidak mau suka untuk dengar. Kalau masukan itu lawak-lawak itu semua mau dengar. Tapi kalau bicara yang tentang doktrin-dokrin begini, Tentu orang mau dengar. Gereja mau kemana kalau tidak mendengar seperti ini. Maka disini prinsipnya jelas. Allah kita dalam Yesus Kristus. Ketika jadi manusia, Allahnya tidak berubah. Saya ulang lagi. Allahnya tetap ada. Ditambahkannya kemanusiaan. Natur kemanusiaan kepadanya. Sehingga dia memiliki dua natur. Natur sebagai Allah dan natur sebagai manusia. Sebagai manusia. Supaya dia bisa mati ganti kita di askai salib. Karena Allah tidak akan pernah bisa mati. Tetapi Allah pun kealahannya pun tetap ada. Supaya apa? Karena yang bisa menyelamatkan manusia adalah Allah. Maka Allah tetap ada dalam kealahan Allah. Itu tetap ada dalam Yesus. Tetapi ditambahkan manusianya. Supaya disana kita bisa mengalami keselamatan. Karena dia mati ganti kita. Ini prinsipnya. Sehingga kalau orang tanya. Loh Allah jadi manusia. Jadi dia tidak jadi Allah lagi. Bukankah problem-problem yang ada di Youtube itu. Bukankah banyak orang mulai pindah agama. Mereka mulai katakan. Tidak logis. Kenapa? Mana mungkin Allah jadi manusia? Kenapa? Karena konsep ini tidak dimengerti. Tidak benar. Sehingga mereka memahami bahwa kalau jadi manusia berarti dia berubah. Menjadi manusia berarti Allahnya tidak. Alkitab tidak bicara itu. Dia tetap punya Allah. Tetapi hanya ketambahan manusia supaya dia bisa mati ganti kita. Itu jelas. Ini menjadi hal yang pertama. Supaya ketiga ditanya-tanya saudara bisa menjawab. Jangan sampai ditanya-tanya saudara. Nanti saya tunggu dulu. Saya tanya pendeta saya dulu ya. Itu tambah pekerjaan buat pendeta. Padahal sebenarnya saudara sudah tahu. Harus tahu itu. Karena bagaimana saudara mengenal menyembah Allah yang tidak pernah saudara kenal. Berarti saudara dan saya sama seperti Soren Arby Kogogord. Filsur Prancis yang berkata. Orang Kristen itu beriman di dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa-apa. Walaupun mereka bicara iman. Iman mereka kosong. Iman mereka dalam kegelapan. Karena mereka tidak tahu tentang Allah yang mereka sembah. Saya tidak mau G3 Osaka seperti itu. Yang menyembah Allah tapi tidak pernah kenal Allah itu seperti apa. Dan kita memahami Allah itu bersumber di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Dan bicara Yesus kita punya. Di dalam dia ada natur Allah. Dan di dalam dia ada natur manusia itu sendiri. Maka saya rindukan kalau bisa. Ini saya sudah bahas secara tuntas di dalam pendalaman Alkitab. Tapi ini saya ulangi supaya kita punya konsep yang benar tentang itu. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat kekristian. Itu menjadi pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Yang muncul begini. Kalau Allah jadi manusia. Bukankah semua manusia berdosa. Maka berarti Allah yang jadi manusia itu pasti berdosa juga. Karena semua orang berdosa. Saya memberikan dua jawaban untuk hal ini. Yang pertama. Yesus waktu jadi manusia. Walaupun manusia itu pada naturnya memiliki dosa asal. Yesus tidak berdosa. Alasan yang pertama. Karena sumber Yesus dan sumber manusia itu beda. Yesus sumbernya dari Allah. Maka Allah itu kudus. Maka ketika dia jadi manusia. Kealahannya tidak pernah dinodai oleh apapun juga. Ini sumbernya. Ini sumbernya. Sehingga ketika dia sumbernya adalah Allah. Dia tidak pernah mengalami naturnya dosa. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia bukan berasal daripada dunia. Dan dia bukan dicipta sebagai ciptaan di dalam dunia ini. Tapi dia adalah Allah. Maka dia lepas daripada dosa. Atau dia tidak dicemari oleh dosa. Itu hal yang pertama. Tapi akan muncul pertanyaan yang kedua. Tapi kan dia ketika lahir. Dia ambil kandungan Maria. Betul? Kan dia bertumbuh dalam kandungan Maria. Pertanyaan saya Maria berdosa atau tidak? Lukas 2 berkata. Maria bersuka cita. Karena Yesus adalah juruselamat baginya. Dan ketika dia bilang Yesus adalah juruselamat baginya. Maria bukan pribadi yang kudus. Mungkin teksnya jelas. Mari kita baca supaya jangan sampai saudara berpikir saya yang mengadang-adai. Mari kita lihat di dalam pujian Maria. Ayat yang ke-46-47. Kita baca sama-sama. Lukas pasal 1 ayat 6-47. Kita mungkin ini harus dibaca supaya kita jelas. 1, 2, 3. Lalu kata Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira. Karena apa? Ala juruselamat. Kalau Maria bilang dia ala juruselamat. Beralti dia butuh juruselamat apa tidak? Kalau dia butuh juruselamat dia berdosa apa tidak? Dia berdosa apa tidak? Dia berdosa. Maka tidak ada satu manusia pun yang kudus adanya. Termasuk Maria. Dia butuh juruselamat. Dan dia tahu ala adalah juruselamat. Maka dengan demikian dia orang berdosa. Kemudian muncul pertajaan. Loh kan dia orang berdosa. Dia butuh juruselamat. Tapi Yesus pinjam kandungannya. Yesus pinjam kandungannya. Kalau demikian berarti Yesus berdosa dong. Yesus makan dari mana? Kandungan daripada Maria. Bagaimana kita bisa menjawab itu? Bagaimana kita bisa menjawab itu? Jawabannya adalah. Ini saya mulai dengan apologet ini ya. Supaya kita bisa mengerti. Dosa bukan bicara tentang natur tubuh. Saya ulangi kalimat ini. Saya belum pernah menyampaikan ini di dalam hutbah saya dan PA. Dosa bukan bicara tentang tubuh. Tapi dosa bicara tentang masalah spiritual. Saya ulangi kalimat ini. Dosa bukan bicara tentang masalah tubuh. Tapi dosa bicara tentang masalah spiritual. Jadi dosa asal itu bukan bicara tentang gen manusia. Saya ulangi kalimat ini. Dosa asal bukan bicara tentang gen manusia. Papa mama saya memiliki gen manusia. Maka pasti saya mendapatkan dosa asal dari mereka. Itu bukan masalah itu. Tetapi dosa asal itu berbicara tentang masalah spiritual. Maka ketika kita percaya sama Tuhan. Walaupun kita lahir dari papa mama kita sebagai orang berdosa. Sebagai orang berdosa yang mengalami dosa asal. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan. Dan dosa itu diputuskan di dalam Tuhan. Maka kita tidak lagi mengalami dosa asal itu. Betul? Kenapa? Karena itu sudah diputuskan oleh Kristus sendiri. Kalau demikian maka dosa itu bukan bicara tentang masalah tubuh. Bukan bicara tentang regenerasi. Bicara tentang tubuh. Jadi papa mama saya adalah manusia. Saya lahir dari manusia. Kemudian ayah maut. Tidak mau mutlak. Saya mendapatkan dosa asal. Tidak. Tapi itu bicara tentang masalah spiritual. Kita mendapatkan dosa asal dari Adam. Karena masalah spiritual. Kalau demikian. Maka ketika Yesus lahir di dalam kandungan Maria. Tidak ada hubungan dengan masalah tubuh. Jelas itu. Karena secara spiritual. Dia rohani. Dia Allah. Dia rohani. Dia kudus. Maka otomatis dia tidak berdosa dalam konteks itu. Nah kenapa banyak orang bertanya tentang kenapa. Dia lahir dari kandungan Maria. Kalau dibikin dia berdosa. Karena konsep orang itu bicara tentang dosa itu berkaitan dengan tubuh. Betul? Tetapi dosa itu bicara tentang hal spiritual. Bicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Bicara tentang masalah putus hubungan kita dengan Tuhan. Bicara hal spiritual. Nah ketika hal spiritual ini tidak beres. Baru berakibat kepada masalah tubuh. Nah ini sebenarnya sebuah tantangan kepada konsep doketisme yang ada pada saat itu. Apa konsep doketisme? Dia dipengaruhi oleh konsep gnostik yang berkata tubuh ini jahat. Dan yang benar itu adalah jiwa. Tubuh ini memenjara jiwa. Ini kritikan daripada Yohanes kepada orang-orang pada saat itu. Yang mereka mengatakan berjiwa itu bersih suci. Sedangkan tubuh ini adalah sesuatu yang kotor. Tidak. Yohanes ingin menekankan bahwa masalah tubuh itu bukan penyebab daripada dosa. Tetapi dosa itu masalah spiritual. Maka otomatis kalau saudara dan saya mengerti ini. Tidak ada pertanyaan berkaitan dengan Yesus yang lahir dalam kandungan bertumbuh. Dalam proses kehamilan daripada Maria. Tidak ada hubungan dengan masalah dosa. Jadi dosa itu bukan hanya masalah papa mama. Tapi dosa itu adalah masalah natur kita yang sudah jatuh secara spiritual dalam hubungan kita dengan Tuhan. Maka otomatis ketika Yesus berkata, melekat berkata. Kamu akan dinaungi oleh roh kudus. Dan anak itu akan bertumbuh. Dan hendak langkah menemakan dia Yesus. Itu bicara tentang pekerjaan roh kudus. Roh kudus itu bicara tentang hal rohani. Bicara tentang hal spiritual. Kenapa? Karena itu dijeka oleh Tuhan. Karena dosa asal itu bicara tentang hal spiritual. Maka roh kudus harus menaungi Maria menjaga secara spiritual. Sehingga Yesus ini tetap dalam kandungannya tanpa noda atau tanpa celah. Saya katakan ini ringkasan daripada 12 buku yang saya baca tentang konsep tentang ini. Jadi disini kita melihat. Itu argumentasi yang kedua. Tetapi kita bisa menjawab dengan sumber berbeda manusia dan ala sumbernya berbeda. Yang kedua adalah dosa bukan bicara tentang tubuh. Tapi dosa bicara tentang hal spiritual. Yesus itu rohani. Yesus itu ala. Maka tidak mungkin secara spiritual dia terkontaminasi dengan dosa asal. Dan ketiga. Ada yang berkata begini lagi. Kalau Yesus jadi manusia. Firman jadi manusia. Ini baru masuk ke Wadbayin. Baru pendahuluannya. Yesus jadi manusia. Di sorga siapa? Ada kan muncul pertanyaan seperti itu. Baru-baru ada kasus itu. Pendeta Joshua Teo. Saya sebutkan saja disini. Dia mempertanyakan hal itu karena dia memegang konsep ala dalam konsep monotisme. Maka dia bilang kalau Yesus jadi manusia. Siapa yang di sorga? Tidak ada. Kosong. Itu konsep yang keliru. Kenapa? Karena kita memahami bahwa kita. Alkitab tidak bicara tentang monotisme ala. Dalam konsep tunggal. Tapi Alkitab bicara tentang monotisme ala dalam konsep teritunggal. Teritunggal artinya apa? Ada bapak, anak, dan roh. Esensinya satu ala. Jadi walaupun Yesus berinkarnasi ke dalam dunia. Masih ada bapak dan roh kudus di sorga. Tetapi mari kita melihat. Yang keterbatasan daripada kemanusiaan Yesus. Itu hanya dikhususkan kepada kemanusiaannya. Alanya tidak terbatas. Kalau alanya tidak terbatas. Maka alanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara dan saya mengerti ini. Maka walaupun dia di dalam dunia. Dalam keterbatasan manusianya. Tetapi kealahannya tetap ada di dunia. Dan tetap ada di sorga. Amin itu. Maka ala tertunggal tidak pernah dipisahkan satu dengan yang lain. Maka konsep yang mengatakan kalau dia jadi manusia. Maka di sorga tidak ada ala. Itu konsep yang monotisme tunggal. Dan dia membatasi kealahan daripada ala sendiri. Karena kalau dia ala. Dan kealahannya ketika dia jadi manusia tetap ada. Maka walaupun dia di dalam dunia. Tetap di sorga itu tetap ada kealahan. Karena ala itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemanusiaannya itulah yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya belajar untuk menyampaikan firman Tuhan secara doktrinal. Supaya walaupun mungkin agak sulit. Tetapi perlahan-lahan kita mulai memahaminya. Perlahan-lahan. Karena kalau mengajak PA pun belum tentu semuanya mau ikut. Itu masalahnya. Karena dari pendalaman Alkitab. Di situ banyak tanya jawab. Dan di sana kita bertunggu. Jadi ini isu tiga isu yang seringkali diangkat. Untuk mempertanyakan konsep krisbas. Yesus jadi manusia. Nah mari kita melihat masuk ke dalam poinnya. Saya akan singkat. Pertanyaannya adalah begini. Mengapa Yesus harus jadi manusia? Karena di sini dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus jadi manusia? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena dosa. Sekali lagi dosa. Bukan karena dosa manusia. Akhirnya manusia mempengaruhi Tuhan. Tidak. Tapi Alkitab berkata dalam Yohanes 3.16. Kenapa? Begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia. Bukan karena dunia mempengaruhi. Akan Allah. Tetapi karena Allah sendiri yang adalah kasih. Dia tidak mau membiarkan manusia ada dalam dosa itu sendiri. Sekali lagi saya katakan dosa itu bukan bicara hanya perbuatan. Tapi dosa itu berbicara tentang identitas diri yang sudah berubah. Manusia dengan usahanya tidak akan pernah kembali kepada Tuhan. Maka terjadi paradoks di dalam namanya Christmas dengan nilai dunia. Apa paradoksnya? Perhatikan yang baik-baik. Allah dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Dunia bagaimana? Dunia mau dari tempat yang rendah menuju ke atas. Dan mau capek kepada Allah. Dan inilah agama dibagi menjadi dua. Agama kekristianan. Allah dari tempat yang tinggi turun ke dalam dunia. Agama yang lain. Manusia yang ada di tempat yang rendah. Mau naik ke surga. Perhatikan ini baik-baik. Pertanyaan saya. Dari yang atas ke bawah punya potensi besar untuk bisa mengenal yang di bawah. Ataukah yang dari bawah ke atas. Yang potensi bawah ini bisa mengenal yang di atas lebih dalam. Pertanyaannya mana? Ya. Apalagi yang di atas ini Allah. Yang di bawah ini manusia ciptaan. Ciptaan tidak mungkin bisa kembali kepada pencipta. Ciptaan tidak mungkin bisa memahami pencipta. Karena itulah kasih Allah menggerakkan Allah. Untuk boleh sungguh turun datang. Karena Allah tahu manusia tidak bisa kembali kepada Allah. Maka inisiatif kristmas itu bukan daripada manusia. Tapi inisiatif kristmas itu ada datang daripada Allah. Kalau Allah tidak berinisiatif. Semua panitia susah payah itu semua kita omong kosong. Betul. Kalau Allah tidak berinisiatif. Sia-sia saya hutbah di sini. Kenapa? Karena usaha manusia tidak akan pernah membawa manusia kembali kepada Allah. Ingat ini baik-baik. Jadi jangan sampai di sini masih ada yang konsep. Perbuatan baik membuat kita kembali sama Tuhan. Saya menemukan itu. Ada orang Kristen. Yang namanya Kristen. Dan saya tahu. Sudah hampir 52 tahun dia menjadi orang Kristen. Tapi ketika saya tanya. Apa konsep keselamatan Bapak? Oh saya berbuat baik supaya saya selamat. Saya kadang menangis. 52 tahun jadi Kristen. Masih ada konsep seperti itu. Padahal Alkitab berkata. Ephesus 2 ayat 8 berkata. Apa? Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan perbuatan baikmu. Saya harus bicara ini kegas. Karena bukan yang sedar. Tempat yang lain pun. Masih banyak orang Kristen. Saya tidak tahu ini. Jadi berjuang, berjuang, berjuang. Datang ke gereja untuk selamat. Kasih perpuluhan untuk selamat. Kasih persembahan banyak untuk selamat. Saya heran masih ada konsep seperti ini. Padahal kita memahami. Tidak mungkin seorang pun yang bisa mencari Allah. Tidak mungkin seorang pun datang pada Allah. Maka Christmas itu menawarkan inisiatif Allah. Jadi manusia. Di Taman Eden saja. Bukan Adam cari Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah cari Adam. Betul? Maka dia teriak-teriak Adam, Adam, Adam. Dimana kau? Adam katakan aku bersembunyi. Betul? Jadi mulai dari kita kejadian sampai kepada kita puahi. Ingat baik-baik. Semua kita dicari oleh Allah. Bukan kita yang mencari Allah. Kenapa? Karena kita berdosa. Namanya ciptaan saja terbatas. Apalagi sudah polusi. Apalagi sudah berdosa. Menghampiri Allah yang makudusi. Siapa kita yang bisa? Maka di sini. Kenapa Allah jadi manusia? Yohanes 3.16 Karena Allah kasih Allah menggerakkan Bapak untuk mengirimkan anaknya. Kenapa? Karena manusia gak bisa kembali kepada Allah karena dosa itu sendiri. Dan ketika dia datang, dia membedakan identitas kita dari manusia berdosa menjadi manusia Tuhan oleh anak karya salib Kristus. Itu satu. Saya ulangi supaya kita mengerti. Yang kedua adalah mengapa dia harus jadi manusia? Kalau saudara dan saya membaca teks firman Tuhan kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat 7 sampai ayat 10. Nanti baca di rumah saja. Percaya saja saya sudah siap dan pasti benar. Inti daripada teks itu berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Kekristianan tidak pernah menawarkan suatu konsep Allah yang tidak pernah dilihat. Maka kalau saudara dan saya berdiri dan berkata begini, tanyakan pada semua agama. Ini bukan bicara tentang kesombongan kekristianan. Bukan bicara tentang eklusifnya kekristianan. Tapi ini bicara tentang kebenaran yang ada dalam kekristianan. Jadi saya menjelaskan ini. Ketika saudara dan saya bertanya kepada orang-orang yang beragama lain. Tanyakan pada mereka, apakah setelah kematian ada kehidupan? Setelah kematian ada kehidupan. Ada kelompok agama satu diberkata begini. Saya percaya tidak. Karena saya mempercaya namanya reinkarnasi. Dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena konsep reinkarnasi tidak ada kehidupan setelah kematian. Mati habis itu balik lagi tau dalam dunia ini. Jadi tidak ada kehidupan di seberang sana. Seberang kematian itu tidak ada kehidupan. Tetapi ketika saudara masuk pada kelompok agama yang kedua. Saudara bertanya kepada mereka. Apakah betul di dalam agamamu setelah kau mati ada kehidupan? Dia akan berdiri dan berkata kepadamu. Ada kehidupan. Karena kita bersih saya mengatakan ini. Kemudian kau bertanya selanjutnya. Apakah ada bukti? Dari agamamu. Kalau setelah kematian ada kehidupan. Mereka akan tertutup lesu dan mereka tidak akan pernah membutuhkan kehidupan. Karena agama mereka tidak pernah membutuhkan kehidupan. Tetapi ketika saudara bertanya pada kelompok agama yang ketiga. Bertanya kepadanya. Apakah setelah kematian ada kehidupan? Dan dia akan berdiri tegak. Pak kandasi yang miring akan diluruskan. Dan dia akan baik-baik dan jawabnya. Dan walaupun jawabnya murah. Dia akan berdiri dari kehidupan yang dikatakan ada kehidupan. Kemudian kau bertanya selanjutnya kepada dia. Apakah agama membutuhkan sebuah bukti? Kalau diseberang kematian ada kehidupan. Bukan bukti itu kepada saya. Maka dia sekali lagi. Mengangkat sholai. Yang akan berdiri dengan dia tegak. Mengangkat bahagunya. Bukan tanda kesendirian. Tapi tanda keyakinan dan kebetulan yang dikatakan ada kehidupan. Apa buktinya? Allah itu bukan Allah yang tidak kelihatan. Tapi Allah itu penerjati manusia. Dan dia menawarkan kepadaku bukan sebuah irusi dan kayalan. Tapi menawarkan kepadaku sebuah kenyataan reantai story. Bahwa dia pernah ada dalam sejarah dunia. Itu bisa dibuktikan dari kehadiran Yahudi pada zaman itu. Itu bisa dibuktikan dari kehadiran Pilatus pada zaman itu. Itu dibuktikan dari tulisan-tulisan. Daripada seorang filsuf yang terkenal. Filsuf Yahudi yang bernama Filo. Dan itu bisa dibuktikan dari Plasius Tosikus. Adalah seorang penulis sejarah Yahudi. Yang menuliskan bahwa pribadi ini pernah ada dalam sejarah manusia. Yaitu Yesus yang pernah ada di masalah. Dia bukan hanya hidup. Tapi dia mati. Dia mendalami tes hidup badan kematian. Seperti mana manusia. Tapi tidak setuju hidup. Karena dicatakan. Bahwa per hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah dia bangkit. Dia sendiri terangkat ke sorga. Dan disitulah dia memberikan amanat. Agung bagi. Dan disana dia katakan. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah kehidupan. Dan setelah itu aku akan datang. Menjemput orang-orang yang percaya. Itu kata. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai di ayat yang ke-3. Maka disini saya mau tanya buat kita. Agama mana yang memberikan sebuah pernyataan. Yang pasti. Dan bukti yang pasti. Bukti historis. Bahwa dibalik kehidupan. Dibalik kematian. Ada sebuah kehidupan yang ada. Adalah kekristianan. Tetapi mari kita melihat. Untuk mengalami itu. Butuh namanya pengenalan akan Tuhan. Dan saya mau katakan buat kita. Kekristianan tidak pernah memberikan sebuah pengenalan. Hanyalah sesuatu ilusif. Tetapi Tuhan mau supaya kekristianan kita mengalami dua hal dalam hidup kita. Yang pertama adalah pengenalan dalam konteks akademik. Dan kepada Tuhan. Dalam konteks belajaran kita. Tetapi yang kedua adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya menjelaskan ini perbedaannya. Antara konsep pengenalan ini dalam konsep Yunani dan konsep Yahudi. Orang Yunani tidak pernah mempermasalahkan tentang masalah historis sebuah pengalaman. Apa ya? Experience atau pengalaman sebuah pengenalan. Orang Yunani seringkali bicara pengenalan itu dalam konsep akademik. Jadi contohnya. Ketika dia ke pantai. Kemudian dia lihat laut. Dia tidak perlu masuk ke dalam laut itu. Air laut itu. Baru dia bisa mendefinisikan air laut itu. Tapi dia akan duduk di pantai dan dia mulai analisa. Secara akademik tentang laut itu sendiri. Pengenalan apa enggak? Ini juga pengenalan dong? Dia analisa. Dia analisa. Dari analisa itulah nanti dia bikin sebuah kesimpulan. Baru dia katakan inilah pengenalan saya akan air laut. Tapi orang Yahudi tidak seperti itu. Istilah pengenalan dalam konsep orang Yahudi adalah. Kalau saya mengenal laut itu secara benar. Saya tidak boleh melakukan dengan konsep Yunani. Tapi saya pakai konsep Yahudi. Kenapa? Saya harus datang ke laut itu. Tinggal di dalam laut itu. Bukan tinggal mendetak terus di situ ya. Itu jadinya tidak tinggal lagi. Tetapi apa? Saya harus mencicipi air laut itu secara. Karena kalau analisa. Kita tidak mungkin bisa mencicipi. Tahu rasa air laut itu betul. Tentu apa? Harus dibasuk ke air laut itu. Harus cicipi air laut itu. Aslinya seperti apa. Kemudian. Di sana kita mulai merasakan. Tidak-tidak bisa terapung dan lain sebagainya. Karena semua itu. Menjadi sebuah corak. Tau pengetahalan. Jadi orang Yahudi lebih menekatkan pengenalan itu dalam experience. Baru melahirkan sebuah kesimpulan akademik. Nah ketika Tuhan bicara tentang konsep pengenalan. Bukan hanya bicara tentang konsep pengenalan Yahudi. Tuhan mau adalah sebuah pengenalan yang menyatu. Maka pengenalan itu. Di dalam Alkitab lebih menunjukkan pada pengenalan suami dan istri. Kalau saudara malas nanti baca Alkitab. Mana mungkin saudara bisa mengenal Tuhan. Dekat lupa saja baru beberapa menit. Udah mau menguat-mua. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan? Saya sebagai embalas. Saya bertanggung jawab rohani. Atas rohani kelihatan. Dengan Tuhan yang ada di sini. Saya harus serius dengan hal ini. Kita harus punya pengenalan dengan Tuhan. Mengenal suami istri. Tidak hanya pengenalan secara saya duduk begini. Kemudian saya mulai kalkulasi istri saya. Oh istri saya itu punya lesung pipit. Oh istri saya itu hidung mancung. Oh istri saya itu tingginya sekian. Tidak. Tapi ketika kita bicara pengenalan suami istri. Ada mulai mengenal. Hawa. Di sana baru ada anak. Istilah yang dipakai itu. Kenapa? Itu bicara tentang sebuah keintiman. Kalau saudara dan saya tidak punya keintiman dengan Tuhan seperti itu. Percuma saudara menjadi orang peristiwa. Khotbah sedikit saja beberapa menit sudah mulai ngantuk. Saya tidak menyalahkan. Saya. Kenapa? Saya berjuang untuk memudahkan akan konsep. Puluhan buku. Saya pakai itu memudahkan itu untuk mencairkan itu buat saudara. Tapi kalau saudara tidak menghargai itu. Buat saya secara pribadi saya marah. Kenapa? Karena ini pengajaran penting dasar daripada kekristianan itu sendiri. Pengenalan secara pribadi. Tuhan tidak mau kita mengenal dia dalam kekayalan. Ilusi. Berdoa tutup mata. Kemudian tidak tahu membayangkan siapa. Tetapi kita memahami. Bahwa ketika kita berdoa tutup mata. Kita punya pengenalan akan dia secara pribadi. Berdasarkan Alkitab dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka itu akan membuat kita lebih dalam. Maka khutbah itu tidak akan pernah membuat kita bosan. Coba saudara dan saya. Sampai saat ini saya tetap belajar. Ada saya waktu saya jemput dia. Dia bilang begini. Papa masih sekolah ya? Iya sekolah. Papa kan udah sekolah dari esat. Apa ya? Lima tahun setengah. Ditambah dengan dua tahun. Ditambah lagi nanti ini. Tiga tahun sampai lima tahun. Papa belajar apa dari Alkitab? Kemudian saya bilang begini. Yang pertama. Saya bilang sama dia. Yang pertama. Papa belajar. Belajar orang yang menulis Alkitab ini. Yang menulis Alkitab ini. Papa harus tahu budayanya seperti apa. Itu satu. Bungkanya seperti apa yang tulis Alkitab. Yang kedua. Papa harus tahu yang terima Alkitab ini bungkanya bagaimana. Setelah itu. Kata per kata di dalam Alkitab itu Papa harus ngerti. Karena kata itu di dalam bahasa aslinya. Tidak sama dengan. Kadang tidak sama dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu ya. Contohnya. Bahasa Indonesia kasih itu hanya satu. Bahasa Yunani itu kasih itu empat. Itu kan perlu dipelajari. Jadi saya mau katakan buat kita. Alkitab. Firman Al itu bukan sesuatu yang dangkal buat kita. Maka kalau orang datang ke gereja hanya cari untuk tertawa, tertawa, tertawa. Kalau pendeta tidak tertawa. Oh itu tidak memuaskan akan jemaat. Itu salah konsep. Bertobat itu. Tapi di sini kita mau serius untuk mengerti ini. Hari ini saya mau serius untuk kita menatakan semua ini. Pengenalan itu adalah pengenalan keintiman dengan Tuhan. Maka betapa pentingnya saat terduh. Betapa pentingnya baca firman Tuhan. Betapa pentingnya doa. Kalau kita belum melakukan itu. Jangan menghina orang Farisi dan orang Yahudi. Karena mereka menghafal hukum Taurat. Dan mereka berdoa. Satu hari itu tiga sampai lima kali. Bagaimana doa kita? Kalau kita belum melakukan itu. Jadi kenapa Yesus harus jadi manusia? Supaya kita punya pengenalan bersama dengan dia. Bukan hanya dalam kayalan. Tetapi dalam historis. Kita punya pengalaman bersama dengan dia. Yang ketiga yang terakhir. Biar yang terakhir ini supaya saya berhenti marah-marah. Kalau saudara dan saya melihat. Dalam 1 Petrus 1, 15-16. Maka di situ dia berkata. Yesus harus jadi manusia. Supaya kita punya contoh. Bahwa sebenarnya kita bisa hidup kudus. Jelas itu ya. Kenapa Yesus harus jadi manusia? 1 Petrus kata kan. 1 ayat 15-16. Supaya kita bisa punya contoh hidup. Bahwa manusia itu bisa hidup kudus. Kenapa? Karena ketika dituntut hidup kudus. Manusia punya alasan. Punya senjata. Roh memang penurun. Tapi ada. Itu kan seringkali menjadi alasan. Makan habis itu daging. Biar rohnya yang ada. Nah gitu kan. Mana mungkin manusia bisa hidup kudus. Mana mungkin manusia bisa menjaga kudus. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia itu bisa menjadi sebuah alasan. Tapi Yesus jadi manusia dan sama seperti kita. Dan Roma berkata. Dia dicobai tapi dia tidak berdosa. Artinya apa? Dia bisa menjaga kudus. Maka kita tidak bisa berdali di hadapan Tuhan. Kan saya manusia. Saya berdosa. Saya kan sudah gak bisa menjaga kudus. Loh Tuhan kasih contoh. Aku manusia loh. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Kamu menangis, saya menangis. Kamu lapar, saya pernah lapar. Kamu dicobai, saya lebih dicobai. Tapi saya tetap menjaga kekudusan hidup. Maka tidak ada seorang pun yang berdali di hadapan Tuhan. Manusia maka jatuh dalam dosa. Kristus memberikan sebuah contoh buat kita. Kekristianan. Landasan kokohnya adalah kekudusan itu sendiri. Maka Yesus berkata dalam satu Petrus. Petrus berkata dalam satu Petrus berkata. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Maka kita harus menjaga kekudusan hidup. Kenapa? Yesus sudah membuatkan contoh buat kita. Sehingga jangan sampai saudara jatuh dalam dosa. Kemudian saudara berkata. Aku kan manusia. Yesus pernah menjadi manusia dan dia pernah dicobai. Tapi dia tidak berdosa. Berarti saudara dan saya pun ketika bergantung sama Tuhan. Keintim, punya keintim dengan Tuhan. Saudara dan saya sanggup untuk menjaga kekudusan. Saya mohon maaf kalau khutbah hari ini saya lebih banyak-banyak marah-marah. Karena saya rindukan supaya saudara dan saya. Saya marah-marah ini bukan karena saya benci. Saya marah-marah ini tapi di dalam hati saya, saya menangis. Coba bayangkan, sesuatu yang paradoks juga kan. Bagian luar marah tetapi di dalamnya sedang menangis. Kenapa? Terima kasih telah menonton.